Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbicara soal militer di Asia Tenggara, kita boleh sangat bangga karena Indonesia lah yang jadi jawarannya Ini bukan omong kosong loh Karena sesuai dengan fakta dan data, kalau kamu lihat di Global Firepower, disana bakal nampak Indonesia yang bercokal di peringkat 14 dunia Sedangkan negara-negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia atau Singapura hanya berada di urutan 34 dan 64 dunia Indonesia memang jawara di Asia Tenggara, tapi bukan berarti gak punya saingan sama sekali Yah, Vietnam, negara yang satu ini diam-diam ternyata mulai menyusul Indonesia Alasannya apalagi kalau bukan karena peringkat mereka yang ternyata gak terpaut begitu jauh dengan Indonesia, yakni berada di posisi 17 dunia Gak hanya peringkat saja sih, pelan tapi pasti negara satu ini juga melakukan banyak pembinaan militer yang cukup drastis Indonesia sudah selayaknya untuk waspada Vietnam hari ini mungkin hanya menempati peringkat 17, tapi diprediksi kalau mereka bakal meroket di beberapa tahun ke depan dan sangat mungkin menyaingi Indonesia Lebih dalam, soal militer si negeri berbendara bintang ini, berikut adalah fakta-fakta angkatan persenjata Vietnam yang mungkin gak banyak yang tahu Vietnam punya tentara sebanyak Indonesia Indonesia adalah negara dengan jumlah tentara terbanyak di Asia Tenggara Global Firepower mencatat, kalau negeri kita memiliki sekitar 476 ribu tentara aktif Jumlah ini begitu menteren kalau dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura Tapi, jika dengan Vietnam, jumlah ini bisa dibilang tidak terlalu besar Ya, saat ini mereka memiliki 415 ribu tentara aktif Selisihnya tidak sampai 100 ribu dengan kita Itu artinya mereka bisa dibilang seimbang Soal tentara bagaimanapun, Indonesia tetap unggul melawan Vietnam Tak hanya soal jumlah saja sih, tapi juga kualitas Di dunia, tentara Indonesia lebih dikenal dengan kegaharannya daripada Vietnam Alutsista darat Indonesia gak ada apa-apanya Kita boleh unggul dalam jumlah tentara, tapi soal alutsista, ternyata Indonesia bisa dibilang kalah telak dengan negeri yang satu ini Di ranah darat, jumlah alutsista Indonesia dilewati dengan selisih yang begitu besar Misalnya saja tank, Indonesia tercatat hanya memiliki 468 buah saja Sedangkan Vietnam menggilas kita dengan 1470 buah tank Selisihnya hampir 1000 buah Tak hanya tank saja, jumlah kendaraan tempur militer mereka juga luar biasa banyak Totalnya mencapai 3150 buah Sedangkan Indonesia hanya memiliki 1089 saja Soal tank dan kendaraan tempur militer Jelas Indonesia bisa mendatangkan lebih banyak lagi Tapi dengan selisih sebanyak itu, nampaknya cukup sulit bagi kita untuk mengajar persamaan Kekuatan Udara Vietnam yang sangat memukau Tak hanya alutsista darat, kita juga sepertinya kalah cukup telak di ranah udara Diketahui, Vietnam ternyata memiliki lebih banyak alutsista udara dibanding Indonesia Khususnya untuk armada tempur Menurut data, Vietnam saat ini memiliki sekitar 73 pesawat penyerang Sedangkan Indonesia hanya 58 buah saja Helikopter tubuh juga, mereka memiliki 25 buah Dan Indonesia hanya 5 Kekuatan Udara Vietnam sendiri dikadang-kadang bakal naik makin takstis Hal tersebut tak lain karena mereka sudah memesan Suhoy Su-57 Yang saat ini masih dalam proses produksi Kalau jet-jet Su-57 sudah ada di tangan mereka Kita makin gak ada apa-apanya Sangernya Kekuatan Laut Vietnam Tak hanya di darat dan udara Nyatanya Indonesia pun kalah dengan Vietnam Di ranah kekuatan yang harusnya kita lebih jago Ya, hal ini bisa dilihat dari jumlah alutsista laut mereka yang lebih banyak dari Indonesia Dari tata yang ada, Vietnam hari ini memiliki 11 corvette Sedangkan Indonesia hanya 10 buah saja Lalu, free cat mereka punya 7 Sedangkan kita hanya 6 saja Dan yang paling telak adalah kapal selam Indonesia hanya punya 2 ataupun 3 Sedangkan mereka punya 7 Soal mental bertarung, sepertinya kita harus mengakui kalau mereka lebih memilikinya daripada Indonesia Vietnam mungkin tak berperang sebanyak kita Tapi mereka pernah melawan salah satu negara adidaya yang berhasil menang Ya, ini adalah tentang pergolakan mereka melawan Amerika di tahun 1957-1975 Amerika adalah negara pemenang perang dunia Dan merupakan pemilik kekuatan militer terkuat di muka bumi Tapi, Vietnam berhasil mengalahkan mereka dengan sangat menyakitkan Meskipun kemenangan itu sudah terlalu begitu lama Vietnam jelas masih memiliki semangat para pejuang mereka terdahulu itu Setelah mengetahui ini, sudah seharusnya Indonesia berhati-hati Mungkin sekarang kita unggul Tapi siapa yang tahu 5 atau 10 tahun lagi Bisa-bisa Vietnam mendahului Indonesia dan jadi negara terkuat se-Asia Tenggara Indonesia juga harus berbenah Bukan hanya untuk pamor saja Tapi agar kualitas militernya makin bagus Oke guys, bagaimana menurut anda? Silahkan tulis tanggapan anda di kolom komentar Wabilih Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!